Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di channel Aresolair Di sini kami akan share banyak panduan untuk kita belajari bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Selamat siang semuanya, mari kita belajar lagi Pada kesempatan siang hari ini kami akan membahas tentang mikrotek Yaitu tentang cara membuat sebuah kode voucher di Winbox Jadi buat anda yang mempunyai sebuah usaha hotspot voucheran Dan ingin membuat sebuah kode voucher melalui Winbox Jadi biasanya kan kita membuat melalui Mikmon Jadi kali ini kami akan membuatnya melalui Winbox saja Oke bedanya disini emang kita tidak bisa mencetak ya Kita mencetaknya manual, kalau di Mikmon kita mencetaknya otomatis ya kode vouchernya Nah buat anda yang belum memahami tentang mikrotek Silahkan anda tonton saja panduan kami Dari video Fak 1, Fak 2, dan Fak 3, dan seterusnya Anda belajar semua ya, semoga bermanfaat Nanti anda paham setelah anda mempelajari tentang mikrotek dari awal Jadi tentang cara membuat hotspot voucheran sendiri ya Nah untuk panduan cara membuat kode voucher melalui Mikmon silahkan anda tonton saja di video kami Kami sudah share ya, silahkan anda tonton Oke disini kita akan membuat kode voucher melalui Winbox dan menggunakan laptop juga Untuk panduan membuat kode voucher menggunakan handphone silahkan anda tonton panduannya Juga sudah kami siapkan ya, oke Sekarang kita buka Winbox nya Oke tampilan Winbox seperti ini ya, oke Pastikan koneksi internetnya Anda menggunakan koneksi internet dari mikrotek itu sendiri Nah disini kami memberikan nama yaitu untuk Wifi nya Untuk mikroteknya, saya beri nama Ari Voucher ya Saya koneksikan lebih dahulu Ini sudah sikin secara otomatis Oke, sebentar ini masuk Nah ini login secara otomatis ya seperti ini Kita tutup Oke sebelum kita lanjut, kita buka terlebih dahulu dengan mengucapkan semalam Bismillahirrahmanirrahim Selamat menunikkan ibadah puasa ya Oke sekarang kita koneksikan jika sudah anda masukkan untuk app address mikroteknya Dan juga unsur loginnya ya Unsur loginnya dan passwordnya jika anda memberi password saat menyettingnya Oke seperti ini Sekarang kita klik koneks saja langsung Klik koneks Oke kita tunggu Nah nanti akan terbuka halaman seperti ini ya Oke ini adalah halaman Winbox Disini kami menggunakan mikrotek Nah ini ada tulisannya half light ya Oke Oke langsung saja bagaimana cara membuat kode voucher menggunakan Winbox Oke Disini kita langsung saja masuk ke if Anda perhatikan di if Oke Lalu disini anda pilih hotspot Anda perhatikan hotspot Nah nanti akan masuk ke halaman server seperti ini Ada server Ada server profil Ada unsur Ada unsur profil Ada aktif Oke Disini aktif Yaitu untuk melihat pengguna yang aktif ya disini Nah disini kami ada Dua ini satu Dua dan ini saya sendiri Oke Ini ada dua ya Oke kita kembali lagi disini Oke langsung saja Disini yang perlu kita buat yaitu unsur profil terlebih dahulu ya Jadi kita buat profil terlebih dahulu untuk membuat kode voucher Oke Nah disini bisa anda lihat disini ada kode voucher kami Ini untuk unsur profilnya Ada satu hari Lima ribu Dua jam Seribu Terus tiga jam Dua ribu Saya namakan seperti ini ya Lima jam Tiga ribu Oke Yang ini Ini untuk rumah dan Ini untuk pribadi saya Ini untuk Yang di rumah ya Oke Ini ada jumlahnya disini Kalau yang ini satu unsur Satu unsur Jadi hanya digunakan untuk satu unsur saja Ini untuk lima unsur Jadi untuk lima orang ya Lima handphone Atau lima laptop ya Oke Nah ini ada tiga unsur Oke langsung saja Kita buat profilnya disini Kita klik ikon profil ya Oke Klik ikon profil Nah kita masuk ke sini Disini kita berikan namanya Misalkan saya akan membuat nama Bebas ya Namanya terserah anda Saya akan buat nama contoh saja Contoh Seperti ini Di bagian address fullnya disini full ya Lalu anda klik Lalu pilih DHCP Nah yang ini klik saja Ini tidak ada settingan apa-apa Disini perlu anda perhatikan Ini yang saya jelaskan tadi ya Ini Kode vouchernya nanti digunakan Untuk beberapa orang ya Jika anda tulis satu Nanti hanya berlaku untuk satu orang Jika anda tulis dua Nanti berlaku untuk dua orang Oke Saya tulis satu ya Seperti contoh Selanjutnya Kesini tidak ada settingan lagi Kesini juga tidak ada settingan lagi Disini tidak ada Ini scriptnya Tidak usah Oke Sekarang kita klik Apply saja langsung Kita klik apply ya Oke Nah ini contoh sudah jadi Jadi seperti itu Oke Sekarang klik ok Nah jika Unser profile sudah jadi Sekarang kita masuk ke Unser Oke sekarang kita membuat Sebuah kode vouchernya Ini baru kita membuat Sebuah kode voucher Oke caranya Kita klik ikon plus juga disini Kita klik Klik Oke nanti terbuka kotak dialog Seperti ini Nah disini kita mulai Baru klik Servernya Buat nanti server Filih hotspot Nah ini unsernya Jadi kode vouchernya Disini saya akan buat kode voucher Yaitu Misalkan Kodenya seperti ini Bulan Puasa Kayak gitu ya Oke Ini nanti Pouchernya seperti ini Atau mungkin ada Bulan puasa 2020 Kayak gitu ya Atau mungkin Kita singkat saja ya Gak apa-apa Biar kesannya menarik PL Bulan Puasa 2020 Ini ya Lalu passwordnya Saya akan samakan juga BP 2020 Jadi Anda bisa membedakan Passwordnya ya Tapi disini Saya akan samakan Biar mudah Jadi hanya satu kali login saja Nah ini sudah seperti ini Anda perlu ingat Ini untuk unsernya ya Nanti Anda masukkan ke Kodenya seperti ini BP 2020 Passwordnya tadi Saya tulis BP 2020 Juga Jadi saya cukup Memasukkannya satu kali saja Nanti Kalau Unsernya loginnya ada Passwordnya Silahkan Anda gunakan Unsernya login yang ini Yang ada passwordnya Anda pemasukan Sama ya Nah sekarang Anda perhatikan pada bagian profil Klik profilnya Nah tadi kita lihat Kita membuat ya Yang ini Contoh Pada bagian contoh Kita pilih Yang ini Contoh Jadi kita membuat yang ini ya Lalu kita pilih yang limit Anda perhatikan limit Disini sudah Tidak ada settingan apa-apa Kita pilih limit Oke Disini kita setting waktunya Jadi Pocernya itu berlaku Berapa hari Atau berapa jam ya Oke Disini saya akan setting Kode Pocernya itu berlaku Untuk Dua jam Kita tulis dua jam disini Nah ini untuk detik Ini untuk menit Ini jam Sebelah sini jam Jadi saya akan tulis dua Kalau Anda ingin tulis 24 jam Berarti satu hari 24 jam Satu hari Seperti ini Kita tulis 24 jam Disini saya akan Buat yaitu Dua jam saja Oke jadi seperti ini Nah untuk membatasi kuota Kuotanya ya Jadi Ini Kode Pocernya ini Misalkan penggunanya sudah memakai Kuota Dua giga Nanti Biarpun belum dua jam Mati Jadi kuotanya sudah habis Anda bisa batasi disini Oke Untuk membatasi sebuah kuota Oke jadi seperti ini untuk satu giga Kalau dua giga Anda tulis dua seperti ini Anda perhatikan nolnya ini Satu Dua Tiga Empat Lima Disini saya akan batasi Tiga giga saja ya Jadi tiga giga Nanti kalau sudah Sampai tiga giga Itu mati ya Oke jadi seperti ini Udah ya Untung membatasinya seperti ini Jadi sudah memakai tiga giga Tapi waktunya masih ada Dua jam Tapi koneksi internet akan mati Oke sekarang kita klik Apply terlebih dahulu Klik apply Oke perlu Anda ingat Unsernya ya Yang ini Lalu klik ok Nanti sudah jadi di bawah biasanya Paling bawah Nah ini Ini sudah jadi ya Sekarang kita bisa tes langsung Coba kita tes Apakah unsernya sudah jadi ya Yang ini BB 2020 Oke kita tes di handphone ya Saya akan tes Oke sebentar Saya akan tes 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 Oke sekarang kita tes Kode voucher yang tadi kita buat Di handphone ya Apakah berfungsi Oke langkah pertama Kita koneksikan terlebih dahulu Ke jaringan mikrotiknya Jadi Nah disini Jaringan mikrotiknya Yaitu Aris seluler Aris seluler Voucher WP Kita tunggu Nanti meminta masuk ya Nah Ini Nah disini Bisa Anda lihat Kita suruh masuk Kita klik saja Oke Nanti akan masuk Halaman Loginnya Seperti ini Yang punya kami Kita masukkan Kode yang tadi kita buat Kalau Anda ingin memasukkannya Dengan passwordnya Disini Saya akan coba Genakan passwordnya Juga ya Tadi BP ya BP 2020 Passwordnya juga sama BP 2020 Oke sekarang kita Klik login Nah ini sudah masuk Oke Ini sudah bisa kita gunakan Untuk internetan Karena sudah masuk Oke Set Kita masuk channel kami Nah Ini sudah bisa ya Oke Kita bisa melihat juga Di apa Di komputer ya Di komputer Status aktifnya Oke Coba kita lihat Buka winbox lagi Kita klik connect Oke sebentar Oh ini belum connect Kita connect Kisikan terlebih dahulu Oke Ini sudah terkoneksi Sekarang kita klik connect Oke Kita cek ya Nah Disini kita bisa Tutup terlebih dahulu Biar mudah ya Masuk app Lalu Hotspot Seperti tadi ya Kita masuk Hotspot Lalu pilih Active Nah Tadi yang kita buat Nah ini Jadi ini active Tadi active di handphone ya Oke Jadi seperti itu Cara membuat Codepoucher Menggunakan Winbox Oke Buat Anda yang Mencoba Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.